enggak enak punya rasa enggak enak itu mendingan ngapurannya pergi saja oh gitu ya nanti terjadi apa mengenai saya atau itu ada suara atau apa gitu yang enggak enak sama saya kata bapak sundang harus saya tinggalin jatuh kaget banget assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman malam ini kebetulan saya datang sama teman saya mungkin kalian udah pada kenal ya imam ya bener banget dan malam ini eksklusif saya ingin bermalam di tempat bapak sundang karena gimana ya kemarin sih emang saya ada rencana pengen bakar-bakar gitu ya mukbang gitu ya tapi kata pak sundang itu katanya enggak sopan buat bakar-bakar gitu atau gimana enggak tahu saya mungkin ada pantangan atau apa kurang tahu ya karena gimana ya saya juga disini awam masalah begituan ya udahlah nurut aja ya teman-teman nah malam ini mungkin saya bakal bermalam sampai pagi tidur sama pak sundang nih teman-teman cobain gitu ya karena tadi juga disana ada motor mungkin ada tamu gitu deh tapi nanti imam pulang saya tinggal disini pagi-pagi imam jemput saya gitu gitu ya mam iya nggak siap siap oke lah pokoknya doain gue cuy terbekalan udah disana malam ini saya ingin eksperimen bener-bener ngerasain dimana tidur di tengah-tengah kuburan bener banget yaudah gitu aja lah ya nggak usah banyak ngomong ini itu ini itu oke kameranya saya ambil aduh cuy serius lu ya pagi-pagi jangan lupa ntar malah kesiangan siap siap oke lah doain gue ya cuy buset mana ini anginnya gede banget lagi terang sih astagfirullahaladzim astagfirullah kaget ya Allah daun jati bergesek-gesek kaget cuy nah ini nih ini gubuk pasundang kalau malam hari itu kayak begini ya oke kita coba ini saya udah pasang kamera pak saya boleh ya bermalam disini ya numpang tidur di tempat bapak nih ceritanya pengen ngerasain gitu tapi malam ini aku ada perlu ada perlu bapak ini kan balik lagi kesini kan iya nanti aku ada urusannya kurang lebihnya 2 jam gitu 2 jam ya oh nggak apa-apa lah kalau 2 jam lah nanti saya tidur aja disini sendiri ini saya udah pasang gopro disini teman-teman udah kalau berarti tapi pengen lihat dalamnya pak boleh silah kan lihat sini nah aduh cuy ini mah bener-bener horor assalamualaikum 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 nah oke oke nggak apa-apa nih pak disini pak saya udah pake baju tidur biar ini ya maksudnya biar kayak gimana ya menyesuaikan gitu ya kita kan disini mau tidur teman-teman pak tapi bapak itu emang ada tamu malam ini ya pak ya iya ada tamu iya teman-teman mau tidur disini ya terpaksa bapak tiga sedih aduh iya ini ya aduh iya ya 2 jam lumayan loh tapi apa ya eh mengenai kemarin nih pak apa ya namanya kan saya udah ngomong sama teman-teman katanya mau bakar-bakar ayam gitu ternyata kan ada pantangan gitu disini kalo bakar-bakar enggak boleh ya pak ya Nah gitu teman-teman Jadi gak boleh Makanya saya bingung nih Gimana ya makanya Kemarin itu saya bikin video selalu bilang Mukbang, mukbang, mukbang Ternyata disini tuh pantangan Kalau cuma makan oke lah Bawa makan terus makan disini gak apa-apa Cuma kalau bakar-bakar gitu Katanya nanti gak sopan atau gimana gitu ya Karena ini tuh dimakam gitu ya pak Makanya menghargai menghormati sesuatu sih Nah gitu ya Karena begitu amanatnya Jadi kita ya kan harus menghargai Iya bener-bener Barangkali nanti Kalau kita serang atau terjang Barangkali nanti ada apa-apa Intinya antisipasi aja lah Oke bener banget Dan ini pak Saya itu Mau ngasih tau Ada uang donasi yang pada masuk nih Jadi totalnya itu Nanti lihat disini ya teman-teman Disini ada screenshot-an nanti lihat Karena ini saya pakai handphone Kameranya saya disana Jadi nanti screenshot-annya disini Nanti bakal saya screenshot Biar bapak ini tau Pokoknya ada sekitar 1.600.000 berapa gitu pak Uang yang bakal nanti Kita dibikinin saung Itu terkumpul Ada uang 1.600.000 berapa Gitu pak Tapi gak apa-apa Karena nanti kalau misalnya dibangun Kita belanja apa Bambu atau apa gitu Material gitu Cuman gini Gimana pak Ini maaf sebelumnya ya Mengenai pembungan itu Kalau si banyak pribadi Bapak itu Ya boleh-boleh aja Cuman barangkali nanti Setelah dipangun Ada pihak ketiga Pihak ketiga gimana maksudnya Intinya gak merestui Atau gimana itu Jadi intinya aku lihat belakangan Kan tidak semua orang itu menyukai Atau menyenangi Nanti setelah dibangun Omongannya gimana Aku jaga-jaga aja Enggak sih pak Kan nanti kita lapor RT setempat Sama Lura mungkin ya Iya sih Kita izin gitu Pada intinya kan Posisi aku ini kan Gak punya hak milik Emang bener Aku gak punya hak milik Dikirain Walaupun tau ini Sifatnya minta izin Sama RT RW Itu kan Sifatnya hanya Minta izin Untuk pembangunan Gak masalah Tanah itu kan Aku gak ngerti Ataukah misalnya Kita ini Terpaksa membangun Di tanah orang Iya Orangnya itu Menurut dia Atau ndainya kan Aku tidak tahu Iya nanti Biar nanti Saya urus gitu pak Nanti saya urus Izin Sekitar sini Saya tanya-tanya RT setempat dulu Gimana responnya Kalau Emang mungkin boleh Ya kita lanjutkan Kalau gak boleh Juga nanti Terserah teman-teman semua Uang itu mau Gimana ingin Saya terbuka disini Transparan Uangnya ada sekitar 1.600.000 Setelah 3 hari Saya open Donasi ya teman-teman Jadi segitu Dan mungkin Ada Nanti kalau ada Tambahan Atau apa gitu Nanti tetap Saya update Di kolom Ini ya Komunitas saya Jadi nanti Teman-teman bisa tahu Dari hamba Allah Tentunya Orang-orang yang Benar-benar Pengen Membantu Bapak Gitu pak Jadi Berterima kasih Terima kasih banyak lah ya Pokoknya Buat teman-teman semua Yang udah Support Udah Bantu Pak Sundang Dan Mungkin Rencana saya Ingin membuatkan Saung buat Bapak Tapi nanti Kita rembukin lagi Teman-teman ya Karena Gimana ya Benar banget Kata Pak Sundang Masalahnya Pak Sundang Gak memiliki hak Gitu ya Oke jadi Saya tidur Di sini pak ya Iya gak apa-apa Kalau Sendiri Iya Kan Bapak Cuma dua jam ya Nanti balik lagi gitu ya Sampai pagi gitu Saya kuat gak Tapi aman gak pak Iya aman Gak aman Kalau posisi Bapak sih ini Aman-aman aja Cuman Di pihak Mas itu Saya gak tahu Yang penting Pantai-pantai Mengantisipasi Kiranya ada Sesuatu yang Sifatnya Intinya Gak enak Punya rasa Gak enak Itu Mendingan Ngapurannya Pergi saja Oh gitu ya Nanti terjadi Apa-apa Itu Wow Ya Boleh dikata Aku ini Selaku lurah Disini Benar-benar Pandai-pandai Pandai-pandai Mengantisipasi Pada orang-orang Atau Mas-mas ini Oke Oke teman-teman Jadi itu Aturan-aturan Buat tidur Disini Kalau ada Nanti Sesuatu yang Terjadi Mengenai saya Atau itu Ada suara Atau apa gitu Yang gak enak Sama saya Kata Bapak Sundang Harus saya Tinggalin Tempat ini Gitu Serem juga ya Yaudah semoga Saya bisa ya Semoga saya Bisa merasakan Menjadi Pak Sundang Disini Tidur Di tengah makam Dan ini di atas Persis Batu Nisan Ini makam Siapa namanya Pak Mbah Singa Mbah Singa Mohon maaf Buat ini ya Saya gak sopan Mungkin di atasnya Ini gak apa-apa Pak Gak apa-apa Untung ada Bapak lurah disini Lurah Mita Atau lurah Oke lah Oke gitu aja lah Teman-teman ya Ya gak apa-apalah Mungkin cukup ya Bapak mau kesana Ke temannya Udah di depan Temannya emang ada sih Ada tamu gitu ya Gak tau ada urusan Yang mungkin Perlu Bapak Sundang bantu Karena Bapak Sundang disini Juru kunci Jadi yang tau Segala hal disini Yaudah gak apa-apa Saya ditinggal disini Gak apa-apa Pak Aduh Tapi deg-degan saya Pak Ya udah Tenang aja Aduh Tapi aman ya Pak Ya Allah Saya deg-degan Atas izin Bapak Lurah Atas izin Bapak Lurah Cuy Oke kita atur kameranya dulu Segini cukup Waduh Waduh Udah nih aman nih Oke Saya bakal tidur disana teman-teman Doain saya Bismillahirrohmanirrohim Semoga penunggu yang ada disini Saya gak diganggu Saya cuma ingin merasakan Bobok disini Ya Aduh Silo banget nih Wow Belum apa-apa udah bau wangi Mungkin wangi-wangian itu lah ya Cuma wangi-wangian Minyak Bapak Sundang Karena banyak banget disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohim Sub indo by broth3rmax Saya gak tau deh Udah baterai saya tinggal 7% Lightingnya masih nyala Tapi gak tau Kameranya Stop ya Di atas kayak ada yang jatuh Mungkin daun-daun Kamboja gitu Atau apa ya Saya gak tau Setengah tiga Bawa kayu Mungkin di kamera ini Atau kamera sana Kedengeran ya Setengah tiga Tengah tiga Tengah tiga Tengah tiga hai 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 dingin sih udah tahu ini nanti videonya saya edit gimana ya kalau misalnya nggak kita cut-cut bakal lama banget Hai tapi kalau misalnya kita cut Hai nanti ada yang bilang ini itu tapi ya udahlah terserah kalian pokoknya malam ini sumpah demi apapun saya disini ke tempat Pak Sundang malam-malam Hai dari jam 11 malam sampai sekarang jam 3 teman-teman keadaan luar nih banyak mbun tetap mau keluar enggak ya hai 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 tapi pas undang nggak balik-balik Hai paling bentar lagi ada orang ngaji Hai maksudnya karena udah setengah empat tapi perasaan saya nggak enak gitu ya Hai perasaan saya teman-teman nggak enak gitu maksudnya kayak ya mungkin Hai apa ya Hai pertama kali bermalam di tengah kuburan meskipun ada Pak Sundang tadi cuma beliau ada tamu Hai ya mau gimana tuh di sini kita bisa belajar Hai orang nggak akan hidup kekal abadi ya siapapun dan pokoknya di sini saya merasakan bener-bener apa ya Hai sepi gimana kalau nggak ada lampu coba ada lampu aja tuh Astagfirullah Hai daung jatuh kaget banget Astagfirullah lagi sumpah ini jatuh sendiri teman-teman gimana ya Hai gimana ya hai 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 semangat hai 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 oh udah ah kayaknya udah mulai enggak beres nih aduh jatuh lagi nih handphone ah bener deh bener deh ini nggak tahu saya nggak tahu permisi mbah saya nggak ganggu demi apapun saya nggak ingin mengganggu saya nggak ingin ngapa-ngapain saya cuma pengen ngerasain jadi Pak Sundang di sini tidur sendiri tapi udahlah saya siap-siap aja lah udahlah udahlah ya nih 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 jam sekarang nih sekarang jam makan setengah empat jam tiga lebih udahlah udahlah ya udahlah mungkin videonya sampai sini aja ya teman-teman sebelum telpon imam cuma baterainya tinggal 5% gitu aja ya semoga video ini dulu dulu nyangkut semoga video ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua ya teman-teman gimana rasanya di tengah-tengah makam di tengah-tengah kuburan itu mengingatkan kita pada nanti ya manusia kedepannya semua pada ada di sini pokoknya gitu aja lah ambil aja hikmahnya kalau ada yang bisa diambil dan kalau kalian suka sama video ini jangan lupa like dan subscribe kalau kalian nggak suka boleh kalian skip lah ya itu aja pokoknya see you goodbye ini video saya bermalam di rumah Pak Sundang ada tokay lagi serem banget udah ya wabillabil topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye labai um Terima kasih telah menonton!